Seorang warga di Kendal, Jawa Tengah rela menggunakan uang pribadinya hingga 100 juta rupiah untuk normalisasi sungai. Langkah ini dilakukan karena prihatin dengan kondisi nelayan yang kesulitan melaut akibat imbas dari sedimentasi sungai. Alat berat ini tengah mengeruk sungai Turunse di desa Sendang Sekucing, kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Proses normalisasi sungai ini bukan dilakukan oleh pemerintah setempat, melainkan digagas oleh seorang warga bernama Nuryanto. Alat berat ini ia sewa untuk normalisasi karena prihatin dengan kondisi nelayan yang kesulitan melaut imbas dari pengendapan material atau sedimentasi. Ia merasa terpanggil untuk membantu karena selama ini nelayan sulit menjual hasil tangkapannya ke tempat pelelangan ikan karena perahu mereka tidak bisa melintasi sungai akibat sedimentasi. Untuk menormalisasi sungai Turunse, Nuryanto telah menghabiskan uang lebih dari 100 juta rupiah. Bukan hanya mengeruk sungai, ia juga membantu nelayan membangun senderan di bibir sungai untuk tempat transit. Karena saya dulu juga sebagai nelayan, dulunya pernah berjahat sebagai nelayan, melihat alur keluar masuk perahu yang susah itu kalau pada saat air apa ya, parit istilahnya itu susah banget. Jadi untuk menjual hasil tangkapan juga, untuk KTPI itu harus ini, hampir di tengah laut, nggak bisa masuk ke KTPI gitu. Intinya, nah tujuannya itu. Kalau dana dari saya pribadi, mas. Aksi Nuryanto yang rela merogoh uang pribadinya disambut baik para nelayan. Karena kini perahu atau kapal nelayan perlahan mulai dapat melewati sungai ini. Teman-teman nelayan juga sangat terima kasih kepada Pak Nur yang dengan pribadi, karena Pak Nur pernah merasakan jadi nelayan, susah payahnya nelayan, dan sekarang susah payahnya nelayan itu bermuara di, karena pendangkalan itu. Jadi untuk membantu nelayan dengan cara pengeruan. Itu sangat terima kasih dan nelayan sendang si kucing semua mengucapkan terima kasih. Sebelumnya, Sungai Turunse menjadi satu-satunya jalan bagi ratusan nelayan sendang si kucing menuju tempat pelelangan ikan. Bertahun-tahun, nelayan meminta pemerintah desa untuk melakukan normalisasi, namun belum ada tindak lanjut. Tandang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah.